Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama bonsai yang berbahagia lama nggak jalan-jalan nih hari ini kita coba jalan ke koleksinya Mas Weni mini-mini disini khusus untuk mini-mini kebanyakan ada beberapa bonsai yang besar ada juga yang mini tapi kebanyakan 85% bonsainya kecil Mame dan jito Oke jangan kemana-mana tetap stay tune di channel saya don't go anywhere Oke sama bonsai yang berbahagia kita lihat dulu koleksinya dari Mas Weni semuanya mini ya jadi banyak sekali ah spesialis mungkin di Wonosobo ini spesialis ini ah Mame mini udangnya terlihat dari Ulmus banyak sekali progresan-progresan Ulmus yang kecil-kecil aduh sambil berumur yang punya belum muncul kita kita acak-acak dulu kebunnya nanti baru ketemu yang punya yang punya tentu aja besar tinggi yang kami ini kayak yang lebih banyak sekali koleksi-koleksi Ulmus yang ini nanti kalau udah ada yang punya kita bisikin budgetnya Oke kita sekarang lihat-lihat dulu aja koleksinya dari Mister Weni Suratman dan keren prosesnya begitu menggairahkan ya semua berikut proses dan kayaknya ini sudah lama sekali nih proses-prosesnya dari Mas Weni prosesnya udah kenceng ini masih ulmus ya untuk sini Ulmus sama apa centrawasi centrawasi juga mini juga disini seru ini pokoknya minimalis tapi ini khusus untuk apa Ulmus yang bisa jelas sekali lah kita jalan-jalan suara rumah terus ya kan ikan ikan kaget nggak sih kita jalan-jalan kaget dong pasti asik udah udah ini unyu-unyu sekali ya kan Oke kita lanjut lagi menuju tempat yang dihubungnya ini tetap masih Ulmus juga banyak sekali koleksi Ulmus dari Mister Weni kalau disini sudah masuk untuk serbin serbin ada daun bulat sama daun panjang serbin mikro juga ada semuanya sudah diprogram semua udah diprogram jadi begini ini cara ngeground atau penambahan media biar nggak kekurangan media dikasih pot plastik biar pertumbuhannya ini tetap istimewa jadi bukan Jogja aja yang istimewa pertumbuhan juga harus istimewa that's right ini ada juga yang ini ini udah waktunya dicabut kita mau ngambil yang mana nah ini yang sudah baru aja di tuning sama yang punya ini ekspos root ya kalau nggak salah namanya ekspos root menurut saya menurut yang punya nggak tahu ngetoki akar atau akar tapi yang pasti ekspos root bro nah ini barang-barang yang terpendam ini lama nggak kelihatan ini lumayan berkarakter juga sebenarnya nanti kita cari yang punya kita cek harganya satu persatu eh Bok menurut tadi rezeki oke banyak sekali tapi kebanyakan serbin ya kalau yang sini serbin yang tadi yang salah yang sini ini untuk ulmus meja ulmus sendiri meja serbin sendiri keren keren tapi semuanya masih program masih gondro-gondro karena yang punya mungkin saking banyaknya jadi nggak bisa bisa merawat satu persatu butuh waktu ya kan eh 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 sama apa yang berbahagia ini disini yang lumayan dan bermainnya small dan medium ulmus masih juga tetap bahan pokok itu kebanyakan disini ulmus serbin atau serisa sama Sancang tersansangnya kita apalagi seperti apa bentuk panjang dari mister ini dan yang setelah sini ini semuanya rata-rata Kaliandra atau sulima raja biasa orang sama tetap masih setelannya itu imut-imut Apakah nanti orangnya imut-imut apa orangnya amit-amit orangnya imut-imut apa orangnya imut-imut apa orangnya imut ini semua sulima raja jadi ada berapa 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 puluh mungkinnya programan sulima raja Hai nah sempit lagi sempit lagi sempit lagi sempit lagi ini mengapa pemandangan saya ini keren si serbin yang ini masih sulima raja nah bagi aja maaf ponce mungkin yang kurang tahu di episode yang lama juga pernah kita expose sulima raja berbunga nah ini juga masih ada cuman bunganya belum rata jadi ada cuman ini kebetulan lagi dua aja enggak belum rata masih masih semuanya masih kukus-kukus ya mungkin satu mingguan lagi bisa sudah merata cantik sekali cuman nilai selamat menikmati